Intro Investasi inter Miami mengenai bakat-bakat budaya asal Argentina akhirnya mulai mereka rasakan. Warnerkate Argentina yang tenah naik daun di tim muda bernama Mateo saja, kini mulai mencuri perhatian publik. Meski perjalanan karirnya masih sangat panjang, namun Mateo telah menunjukkan potensinya sebagai seorang penyerang. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, kemampuan fisik yang kuat dan visi permainan yang matang membuatnya terlihat istimewa. Lalu, mari mengenal lebih dekat tentang sosok Mateo saja. Sang putra legenda yang mulai menunjukkan tajinya bersama tim muda inter Miami. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya Football Lover Subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Inter Miami memang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Argentina, terutama berkat pengaruh Lionel Messi dan jaringan pemain Argentina yang kian melekat di klub tersebut. Semenjak La Pulga bergabung pada tahun 2023, klub ini mulai menjadi magnet bagi banyak pemain asal Argentina yang memperkuat citra Inter Miami sebagai destinasi utama di MLS. Selain Messi, rekan senegaranya seperti Gonzalo Higuain yang pensiun di Inter Miami juga memiliki peran penting dalam membangun koneksi ini. De Hironz juga tak ragu merekrut beberapa pemain muda Argentina seperti Facundo Farias, Thomas Aviles hingga Federico Redondo. Ditambah lagi sang nahkoda yakni Gerardo Tata Martino yang sangat pengalaman dalam melatih timnas Argentina juga membantu menciptakan budaya sepak bola yang berakar kuat pada gaya dan filosofi Argentina. Hal inilah yang mendasari wonderkid Argentina seperti Mateo saja untuk menimba ilmu sepak bolanya di Akademi Inter Miami. Mateo saja merupakan putra dari mantan keeper Argentina, Sebastian saja. Meski Mateo kini mengikuti jejak sang ayah di dunia sepak bola, namun ia memilih untuk menjadi seorang penjalan ketimbang penjaga gawang. Ayahnya Sebastian saja yang kini berusia 45 tahun, saat ini juga menjadi pelatih keeper di tim senior Inter Miami. Pemain pelahiran 2007 ini telah bergabung bersama Akademi Inter Miami sejak sang ayah berada di sana pada tahun 2019 silam. Dalam debut yang melawan Philadelphia Union muda beberapa hari lalu, Mateo tampil impresif dengan membukukan satu asis di laga tersebut yang berkesudahan dengan skor tipis 3-2. Pertandingan itu merupakan awal yang sangat baik bagi perjalanan karirnya di level profesional dan membuat namanya mulai diperbincangkan di kalangan pengamat sepak bola Amerika. Mateo saja bermain di bawah arahan Federico Higuain, yang juga merupakan saudara dari ex-bomber Argentina dan Inter Miami, Gonzalo Higuain. Federico dikenal sebagai pelatih yang dapat mengasah talenta muda dan kehadirannya di tim ini memberikan Mateo platform yang ideal untuk dapat berkembang. Federico sendiri telah membawa filosofi permainan menyerang yang sangat cocok dengan gaya bermain Mateo. Ia telah mengasah kemampuan sang wonderkid tak hanya sebagai seorang winger kanan dan kiri, melainkan juga dapat diplot sebagai penyerang tenah sekalipun. Mengingat postur tubuhnya yang tinggi membuatnya begitu ideal sebagai ujung tombak untuk memenangkan bola-bola atas. Sebagai seorang penyerang, Mateo saja tak hanya memiliki teknik dan kecerdasan dalam menusuk dari sisi sayap, melainkan juga lihai dalam mengatur serangan. Ia juga terlihat menunjukkan ketenangan dalam momen-momen krusial sekalipun. Selain latar belakang, sepak bolanya berasal dari sang ayah yakni Sebastian saja, yang memiliki karir panjang sebagai keeper di Argentina hingga Eropa, telah memberikan pengaruh besar dalam pembentukan mentalitas Mateo ketika di lapangan. Pengalaman ayahnya membantu Mateo memahami taktik dan dinamika permainan dari sudut pandang yang lebih luas. Sementara itu, kehadiran Lionel Messi di klub juga turut membentuk suasana tim yang sangat berfokus pada pengembangan pemain muda, terutama mereka yang berasal dari Argentina seperti halnya Mateo saja. Alhasil putra Sebastian saja merupakan contoh nyata dari pemain muda yang telah menemukan pijakan yang kokoh untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Amerika Serikat. Dengan kombinasi latar belakang keluarga yang kuat, bimbingan dari pelatih berpengalaman, serta lingkungan yang kondusif, Mateo tampaknya memiliki masa depan celah di dunia sepak bola. Potensinya untuk menjadi pemain kunci di klub atau bahkan melanjutkan karirnya di Eropa sangat terbuka lebar. Usianya yang masih sangat muda memberikan Mateo banyak waktu untuk mengembangkan kemampuannya, serta meraih mimpi bermain di level tertinggi. Ditambah lagi dengan bimbingan pelatih macam Federico Higuain di Akademi, serta inspirasi dari para pemain besar yang telah membangun jalan bagi pemain muda. Mateo kini berada di jalur yang benar untuk menjadi nama besar di dunia sepak bola. Jika Mateo dapat terus mempertahankan performanya, tidak diragukan lagi bahwa ia akan menjadi sorotan, baik di level klub maupun di kancah internasional. Namun pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh ia akan melangkah? Hanya waktu yang akan menjawab. Meski begitu, terdapat satu hal yang pasti, yaitu Mateo saja adalah nama yang harus kita kaji dan lihat aksi-aksinya di tahun-tahun mendatang. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.